Intro Shalom salam sejahtera para pemirsa dimanapun anda berada Kembali kita bertemu dalam video sekolah sawat 10 menit Yang pada pekan ini kita masukin pelajaran ke 10 Dengan judul Injil Allah yang kekal Dari lokasi komplek Lora Gubungkar Rosnayan saya akan bacakan ayat hafalannya Yang tertulis dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 Dikatakan demikian Yang penting disini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Ayat hafalan ini mengindikasikan bahwa ini merupakan rangkaian seri pelajaran sepanjang satu kuartal ini Yang mengharapkan, yang menginginkan, yang berfokus agar umat-umat Tuhan setia Umat-umat Tuhan tidak menyembah patung binatang, binatang dalam laut atau binatang dalam bumi Artinya mereka hanya fokus kepada Allah saja Itu sebabnya ketika di akhir zaman ini Iblis memberikan penyesatan Dan buku Wahyu mengungkapnya Buku Wahyu menyingkapkannya Maka pada saat ini Wahyu pasal 14 dengan jelas mengatakan bahwa ada satu kelompok umat yang sisa Yang benar-benar setia Yang punya kualitas sama seperti Orang pertama zaman dahulu Yang ada di bumi ini Yang tidak akan meninggalkan Tuhannya Ingat, pendahuluan mengatakan bahwa pada akhirnya manusia akan memilih Menyembah siapa? Bukan menyembah atau tidak menyembah Menyembah siapa? Menyembah Tuhan Atau Menyembah binatang itu Kenapa? Karena pada saat inilah Kita akan dihadapkan dengan dua pilihan yang benar-benar sangat sulit Bagi orang yang ragu-ragu Bagi orang yang percaya Mereka akan mengatakan bahwa mereka akan menyembah Tuhannya Itu sebabnya ketika akhir zaman tiba Maka penginjilan akan terus terjadi Kecurahan roh akan terus terjadi Di lain sisi akan terjadi lebih banyak kejahatan Bahkan dikatakan Iblis akan mengerahkan peluru-peluru terakhirnya Rudal-rudal balistiknya Untuk menghancurkan manusia Itu sebabnya pada paragraf kedua pelajaran hari Sabat petang dikatakan Allah tidak menginginkan seorang pun binasa Melainkan ia mau supaya Semua dapat sebat selamat Itulah sebabnya mengapa kematian Kristus itu Untuk seluruh manusia Yang menjadi isu adalah Siapa yang akan menerima Dan siapa yang akan menolak tawaran itu Apa yang diterima? Ingat saudara-saudara Kita mengetahui bahwa perkabaran tiga malaikat Sangat signifikan untuk menjelaskan Apa yang Allah harapkan Apa yang Allah inginkan Dengan mengirim tiga malaikat Terbang di angkasa Malaikat dalam kontes ini Angelos Dan dikatakan Malaikat ini membawa Injil yang kekal tersebut Apa yang dikatakan? Logos Yaitu Injil Yesus Kristus Injil adalah kabar baik tentang Allah Dan Injil merupakan Suatu tuntunan yang menyelamatkan manusia Berdasarkan apa yang Yesus Kristus lakukan Bagi kita semua Ketiga malaikat ini berkumandang Bahkan dikatakan Dengan suara nyaring Mereka mendesak semua orang Agar boleh mendengarkan kabar Injil kekal ini Paragraf keempat Bahari Minggu Petang dikatakan Pekabaran tiga malaikat disampaikan oleh umat Allah Untuk menghadapi tiga ronajis Yang menyerupai katak Yang keluar dari mulut Trinitas palsu Pekabaran palsu yang mereka sampaikan Mengacaukan pekabaran tiga malaikat Dengan demikian di akhir jaman Dunia akan menyaksikan dua pekabaran Yang bersaing Masing-masing bertujuan untuk mendapatkan Sebanyak mungkin Penyikutan yang setia diantara Manusia di dunia Kita review Apa pekabaran malaikat pertama? Takutlah lekat Allah dan memuliakanlah dia Karena telah tiba saat Penghakiman Pekabaran kedua lah Sudah rubuh-sudah rubuh Babel kota tua tersebut Dan pekabaran malaikat ketiga mengatakan Barang siapa yang menyembah Atau miliki tanda bidatang itu Maka mereka akan apa? Akan dihadapkan ke apa? Suatu pengadilan Dengan kata lain apa? Kata takut akan Allah di malaikat pertama Bukan Mengindikasikan takut atau khawatir Tapi ini lebih mengarahkan kita Untuk melihat suatu Suatu Konteks Dan konsep Bagaimana kita serius Menanggapi setiap firman Allah Bagaimana kita benar-benar takut Hormat Kepada Allah kita Dengan merefleksikan tabiat yang dia apa? Dia miliki Motivasi Untuk takut akan Allah Di sini Allah untuk membuat kita lebih bersedia Karena ingat Karena telah tiba saat penghakiman Penghakiman yang dimaksud di sini Penghakiman pra-advent Yaitu Penghakiman Sebelum bertanian Yesus Kita masih ingat Pelajaran yang lalu Setelah tahun 1944 Maka Yesus berpindah Dari milik yang suci Kemilik yang maha suci Kenapa? Itulah penghakiman pra-advent Yang dilakukan sekarang Dimana Kita semua Diadili dalam arti apa? Apa yang kita lakukan setiap hari Apa yang kita perlu buat Maka itu apa? Masuk dalam catatan apa? Penghakiman tersebut Bahkan dikatakan Itu juga mengindikasikan Apakah kita benar-benar melayani Allah atau tidak Bahkan Penghakiman dalam Wahyu pasal 14 Mengindikasikan Kabar baik Wow Kenapa kabar baik? Kabar baik ingatnya Berarti pembenaran Keselamatan Dan kebebasan Ingat di awal dikatakan bahwa Allah mau supaya semua orang selamat Supaya semua orang apa? Bertobat Dan kembali Karena tujuan dari Injil yang kekal itu tersebut adalah apa? Untuk To restore the images of God Untuk mengembalikan Peta Allah yang semula Itu sebabnya dikatakan Allah tidak menginginkan Seorang pun apa? Tidak selamat Sehingga Pakemaran malaikat pertama tersebut Lebih diarahkan Bahwa Krisis pada zaman akhir Yang paling Bahaya adalah apa? Penyembahan Dan penurutan kepada Allah Sebagaimana Yang terdapat dalam Hukumnya Pelajaran hari selasa Mengatakan bahwa Umat Allah akan dibagi dalam Dua kelompok Yaitu yang mereka yang takut Akan Takut dan menyembah Allah Dan mereka yang takut Dan menyembah Binatang Kenapa semakin demikian? Itu sebabnya Konsep empat hukum pertama Kita tahu Sepuluh hukum mengatakan Sekuluh pertama sampai keempat Berkaitan dengan apa? Penyembahan Yaitu apa? Penyembahan hubungan saya Perbedaan dengan Yesus Kristus Hukum kelima Sampai hukum kesepuluh Berhubungan dengan manusia Namun fokusnya pada saat ini apa? Fokus saya Kepada Yesus Kristus Bagaimana saya menyembah dia Itu sebabnya Paragraf ke Tiga hari selasa dikasakan Isu utama dalam Krisis yang terakhir Ditekankan pada bagian kedua Dari perkara yang pertama adalah Panggilan untuk menyembah dia Yang menciptakan langit Bumi dan laut Dan segala mata Air Artinya apa? Salah satu Fokus dari Pekaman melekat pertama adalah apa? Penyembahan Kepadanya Khususnya Yang sudah berubah pada saat ini Yaitu paragraf ke Empat Hari selasa dikatakan Dalam sepuluh hukum Bahkan dalam seluruh Alkitab Penyembahan yang benar Berhubungan dengan hari perkitaan yang benar Sabat hari ketujuh Alah tanda khusus Dari hubungan kita Dengan alam Itu yang kita kenal dengan apa? Dengan metrai Itu sebabnya Apa kita bisa setia di sana? Sementara Setan Membuat Sabat-sabat palsu Mereka membuat Hal-hal yang palsu Sehingga kalau itu bisa dilewati Maka ada Pekabaran malaikat kedua Sudah rubuh Sudah rubuh apa? Babel kota tua itu Ingat Saya ingin katakan dengan cepat Bahwa Babel disini Berhujud kepada kota besar Atau simbol Yang mengarah Kepada pemberontakan Simbol yang mengarah Kepada Pribadi yang menentang Allah Dan simbol yang mengarah Kepada Pribadi yang menindas umatnya Kita sudah mengetahui Babel zaman akhir Adalah pribadi-pribadi Yang apa? Yang Membuat agama-agama palsu Bahkan dikatakan Babel merupakan Pribadi Dan menyebabkan Semua bangsa minum Anggur Cawan murka Allah Itu apa? Ajaran palsu Injil palsu Dan semuanya itu Yang mengabukkan Kesara rohani Sehingga setelah itu Pekabaran malaikat ketiga Dikatakan apa? Ada tiga Barang siapa menyembah Dan dikit-tandari didahi Menyembah patungnya Binatang tersebut Maka dikatakan apa? Akan Dihukum Ingat Tiga Tanda umat Allah yang setia Kita menjelaskan kemana Ketekunan Orang-orang kurus Yang kedua Menuruti perintah Allah Yang ketiga Beriman kepada Yesus Nah Berlawan dengan orang-orang inilah Maka Pekabaran malaikat pertama Diamarkan Nanti kita akan jelas sekali Lebih jelas Barang siapa memiliki Tanda didahi Yaitu Pak Di tangan dan didahi Pikiran kita Dan Apa yang kita lakukan Merupakan salah satu bukti Bahwa saya menyembah Allah Yang dengan benar Bahkan Ada dibahas sedikit disini Mengenai penyembahan Dengan api belerang Itu berbagai gambar yang tidak asing Bahwa Yesaya menubutkan Kancuran Edom Atau Akan ada api selama-lamanya Akan ada api yang akan Menghanguskan semua umat-umat Yang Tidak percaya Itu sebabnya dikatakan Paragraf ke Terakhir Hari Kamis dikatakan Api Atau belerang Merujuk pada Kehancuran total Api dan belerang Adalah alat penghakiman Asap Tanda kehancuran Yang naik Ke atas Adalah satu gambar Yang tidak asing Dalam Alkitab Ayat ini Tidak berdiri tentang api ekal Sebab tidak ada Dari antara kota-kota ini Tapi ini mengarah Kepada apa Kepada pemusnahan Yang dibuat Dalam buku Wahyu Untuk itu pertanyaannya sekarang adalah Apakah saya sudah setia Sudah bersiap Untuk boleh Menerima pekabaran Tiga mereka tersebut Dan saya bisa berdiri teguh Dalam kebenaran Dan mengatakan Tuhan saya akan ikut engkau Wahyu menunjukkan Bahwa pada zaman akhir Umat Allah Ditugaskan untuk menyampaikan Ini ke seluruh dunia Dan tetap beriman Kepada Yesus Tuhan berkati kita Kita berdoa Bapak di sorgah Terima kasih Tuhan Karena berkatmu Terima kasih karena mahatmu Dan terima kasih karena pengkasihanmu Berkati hambamu Berkati-banyak sekolah sahabat ini Berkati-banyak sekolah sahabat ini Dengarkan doa kami Bawiskan berdoa Aamiin Terima kasih Berkati-banyak sekolah sahabat ini Terima kasih Terima kasih